Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita kedatangan tamu tamunya sebuah pisau dapur dia kalau dilihat secara sekilas kokoh ya gak goyang ini produk-produk ikea jadi entah kenapa sih pengen pengen videoin gitu karena berapa kali saya ngasih produk ikea ternyata produknya itu kolok saya rasa lumayan bagus jadi barang itu rata-rata biasanya lumayan keras pisaunya rata-rata lumayan keras biasanya kalau disini dia bunyinya gini ting 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 gitu nah ini saya mau asah sebelumnya saya cari kertas ya maaf sih eh sebenarnya lagi kurang fit badannya aduh anak saya baru pulang bentar ya saya cari kertas dulu biasaan banget ya gak nyiapin-nyapin bentar saya cari kertas sebentar ya sebelumnya kita cek dulu kondisi matanya mata pisaunya kita cek dulu mana belum fokus 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 aduh gak fokus aduh nah ini posisi matanya itu masih kalau saya lihat sih kayaknya pernah di asah wah aku lihat lagi ya kalau dilihat sih kayaknya pernah di asah kayaknya gitu jadi tapi mataku apa kayaknya sih pernah di asah naikin lagi penasaran tapi biasanya kok pas kok menintir-menintir begini ya badannya badan matanya tuh tuh lupa khususin selama banget fokus fokus nah ini kok ada yang lihat kok badannya menintir-menintir gitu apa gak lurus apa gimana saya kurang paham nah kita coba di kertas ya nanti asahnya saya usung gak usah kasih lihat dong sangat-sangat itu sama aja sebenarnya masih tajam tapi mungkin orangnya berasa gak enak oke kita asah oke ini pisau nya sudah saya asah saya asah sampai di grade 5000 saturn ya tapi entah kenapa ini kok pisau nya berasa apa ya agak gelombang gitu ya gak tau dia dari pabrik apa-apa tapi kok berasa agak gelombang di matanya ini kelihatan agak gelombang disini kelihatan walaupun secara umumnya dia lumayan keras bahannya tajamnya juga lumayan awet ini harusnya sih ya setau aku berapa kali ngerasa pisau seperti ini coba di kertas dulu di kertas berasa halus sekarang pengen nyoba potong bawang tapi jangan di Jakarta apa-apa ya karena aku bukan chef jadi yang gak ngerti-ngerti oh gak kelihatan kalau belas sini bawangnya mungkin kameranya aku pindahin sebelah sana pindah kameranya ya biar kelihatan gak jago sih potong bawang tapi biar kayak chef-chef gitu loh potong bawang kita kelihatan kah tes potong bawang dulu aku jadi ceritanya pernah apa jadi tukang kupas bawang tapi emang bukan jago ya jadi kayak gitu dah tapi lumayan lah buat yang gak pernah ke dapur kayak saya ini coba di bawang kalau bawang putih berasa kurang enak mungkin di bawang merah lebih enak mungkin bisa jadi karena saya gak terbiak sama pisau ini nah ternyata buat memotong bawang lumayan halus masih bisa saya ternyata tuh udah sekian mudah-mudahan orangnya berkenan picol 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 dan di bawang di bawang di bawang di bawang Terima kasih.